Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya Mendoakan untuk Guru Boyah Yahya Diberikan kesehatan lahir dan batin Dan juga jemaah sekalian Mohon izin pada kesempatan Pagi ini kami Atas enam endang dari Bandung Dengan rombongan Pertanyaan saya Simpel saja Bagaimana Bagaimana untuk meneguhkan Akhidah Ahli Sunnah wal Jamaah Dalam keseharian di masyarakat Terutama untuk memperkokoh taklim berjamaah Bagaimana Bagaimana untuk meneguhkan Akhidah Sunnah wal Jamaah Dalam keseharian di masyarakat Terutama untuk memperkokoh Taklim kegiatan kami di masyarakat Dengan beragam Keadaan di lingkungan Mungkin itu saja yang dapat kami saimkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjaga akhidah itu Bukan seperti menjaga Uang dari curian maling Kan pakai security Sama pakar tembok Tapi akhidah itu Adanya di dalam hati Yang hati ini bisa terpengaruh Dengan dua hal Yang dimandang Dibaca Sama yang didengar Maka yang harus kita hadirkan Adalah bagaimana menjaga pendengaran Sama penglihatan Jamaah Jangan sampai anda menyodorkan Buku yang bermasalah kepadanya Atau tulisan yang bermasalah Yang akan merusak hatinya Dan jangan sampai anda Perdengarkan kepada mereka Petua-petua yang bermasalah Maka ini tugasnya Para asatid Atau pengurus masjid Ada pengurus masjid Sok moderat Didatangkan asal ustad Yang pentingkan Ngasih ilmu Dia adalah Benjahat Tapi gelarnya ustad Kan dia akan meracuni Akhidahnya Orang yang belajar di dalamnya Kalau anda Seorang pengurus masjid Taklim atau masjid Harus anda datangkan Ustad Yang akhidahnya benar Kalau sudah ada penyelamatan Jangan Jangan Oh kan kita mengambil Baiknya saja Yang tidak Semakin dia pintar Semakin halus Menyusupkan racun Akhidahnya Ini biasanya Pengurus perungus masjid Yang sok moderat Itu justru membahayakan dia Sok moderat itu Dan moderat yang sesungguhnya itu Ahli sunnah kita ini Tapi urusan keyakinan Keakinan Enggak boleh Asal orang Saya pernah suatu ketika Di masjid sholat subuh Sholat subuh itu saya ingin Karena saya lihat jamaah banyak Sayang Sholat subuh dan kebetulan Nganggur waktu itu Boleh saya ngisi 10 menit 5 menit Ini siapa? Akhirnya apa? Ya sama Ahli sunnah jamaah Oh iya sama Bener nih Kalau enggak Masa turun nih Oh iya Gak apa-apa Akhirnya ya Setelah 10 menit kami ngomong Rupanya sadar Ini kayak Bu Yahya Akhirnya setelah turun Saya bangga Justru pengurus masjid Harus seperti kamu ini Saya bangga Kau perlu dikasih hadiah Kamu ini Yang tegas Siapa dulu ini Harus begitu Oh ini terbuka Masjid untuk semuanya Masjid untuk umat Nabi Muhammad semuanya Eh ini meracun Yang apa Sati-hati Pilih Kalau anda sebagai pengurus masjid Kalau anda pengurus masjid Pilih Ustadz yang akan datang Jelas akidahnya Bukan akidah saja Jelas akhlaknya Sebab akhlak juga nular Akidah nular Akhlak juga nular Disinilah anda menjaganya Bentengi Dengan cara Siapa yang mengajar Siapa yang ngisi di masjid Masjid taklim Bukan hanya sekedar Ramainya saja Cuman kadang Karena pengalaman Pengurus masjid Masjid taklim Juga gak ada Browsing di luar internet Ustadz viral Eh Ustadz youtube Asal saja Ustadz televisi Ustadz Masya Allah Biarpun Ustadz Ustadz kalau terkenal Kalau tidak membuat akidah yang benar Ya jangan dong Ini bisa jain latahnya Pengurus masjid Yang tidak punya pengalaman Yang sok Pengen nyelesaikan Semua masalah Tapi justru malah Membuat rancuh Lihat akhirnya rancuh Di dalamnya Begitulah cara menjaga akidah Kita Di masjid kita Di masjid taklim kita Jangan sampai ada orang Boleh berbicara Kecuali terbukti Akidahnya Adalah benar Seperti itu Akhlaknya juga begitu Semoga Allah menjaga Iman kita dan akidah Kita semuanya Wallahu'ala misra Sampai jumpa di video selanjutnya